Terkesan buru-buru, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Madiun menyayangkan aktivitas pengurukan area persawahan di lahan seluas sekitar 200 meter persegi tersebut. Lantaran sudah diuruk namun Dinas Tempat belum mengeluarkan izin rekomendasi. Menyikapi pengurukan lahan di sekitar areal persawahan di Desa Kuangsen, Kecamatan Juan, Kabupaten Madiun, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyayangkan hal tersebut. Pasalnya saat ini pihak DPM PTSP belum mengetahui secara jelas apakah proses perizinan pembangunan bakal pabrik es tersebut sudah selesai. Sebab dalam proses perizinan, pembangunan sebuah pabrik memerlukan beberapa tahapan. Di antaranya terkait kawasan lahan pekarangan pertanian berkelanjutan LP2B dan kesesuaian dengan rencana detail data ruang RDTR. Kepala DPM PTSP Kabupaten Madiun Arik Krisdiananto menjelaskan beberapa tahapan yang harus dirampungkan dalam berusaha atau berinvestasi di Kabupaten Madiun adalah proses OSS, pengurusan LP2B, RDTR dan izin dari lingkungan setempat. Tidak sesuai dengan aturan, sebetulnya kalau pelaku usaha itu sudah punya NIP, dia itu bisa untuk persiapan. Tahap persiapan bisa nguruk dan sebagainya bisa. Sehingga artinya nanti sambil menunggu proses untuk operasional, nanti yang bersangkutan harus dulu mencari NIP, kemudian nanti keluar resiko. Dengan berikutnya kita bisa memprediksi bahwa kegiatan usahnya, resikonya menangkan sampai di tinggi, itu seperti apa. Kemudian di daerah itu kan juga ada tata ruang sama LP2B, itu yang harus kita cross-check dulu. Jadi harapan saya nanti pelaku usaha jangan buru-buru selangsung action atau langsung ada kegiatan. Dan paling tidak dicek itu tata ruangnya sama LP2B-nya, kemudian baru ke memusiasi NIP, apakah resikonya yang akan dilalui sesuai dengan kegiatan usahnya. Diketahui saat ini proses pengurukan telah dilakukan oleh pihak pengusaha sejak 5 hari lalu. Bahkan berdasarkan informasi dari pemerintah desa, pihak pengusaha dari pabrik es tersebut sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan warga sekitar. Tova Pradana, JTV, Madiun